Bapak Ibu sudah pernah dengar narkolema atau narkotika lewat mata alias pornografi, yaitu apa yang kita lihat, baik berupa gambar, alur cerita, foto maupun video yang melanggar norma-norma kesusilaan. Pada tahun 2011, diambil sampel dari 8 provinsi, anak-anak sekolah dasar kelas 3 sampai kelas 6 SD, sekitar 1.600 anak, ternyata 97% sudah terpapar pornografi. Tahun 2016, survei kata pedia dari 36.000 anak-anak yang terpapar pornografi tadi, dalam waktu 2 bulan rata-rata mengakses 30 sampai 60 kali pornografi. Kemudian tahun 2018, dari orang-orang anak-anak yang terpapar narkolema ini, diperiksa dengan menggunakan MRI, terjadi kerusakan pada otak bagian PFC atau Prefrontal Cortex. Letaknya di mana? Apabila kita meletakkan tangan kita pada dahi masing-masing, di belakang dahi ini ada organ otak yang namanya PFC atau Prefrontal Cortex. PFC ini yang membedakan manusia dengan binatang. Sifatnya rapuh, mudah rusak, bisa karena trauma, bisa karena narkoba, bisa juga karena narkolema. Apa fungsi PFC? PFC ini fungsinya manajernya otak, pusatnya logika, yang membandingkan itu hal baik dan buruk, mengambil keputusan, konsentrasi, merencanakan masa depan, maupun empati kepada sesama. Pada pertama kali anak yang nonton pornografi, mungkin sistem limbik akan memberikan sinyal jijik, tetapi ada rasa penasaran di belakang itu. Sehingga pada anak-anak yang tidak dibarengi dengan pengawasan keluarga yang baik, pendidikan agama yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, pemilihan teman yang salah, di saat anak tersebut mengalami stres atau banyak pikiran, dia akan kembali penasaran tadi nonton pornografi. Apabila mengalami kepuasan, setelah menonton pornografi, sistem limbik akan menghasilkan dopamin yang dialirkan menuju PFC tadi. Apabila dilakukan berkali-kali nonton pornografi sampai ketagihan, dopamin akan membanjiri si PFC tadi. Akibatnya apa? PFC-nya akan mengkerut. Fungsinya akan terganggu. Sehingga orang-orang dengan narkolema, dia temperamen, mudah marah, sulit mengambil keputusan, sulit konsentrasi. Makanya banyak kasus, pelecehan seksual, pencabulan, kebanyakan pelakunya orang-orang terdekat. Kadang kita mikir, kok bisa sih? Merkosa anak sendiri, atau cucu sendiri, atau ponakan sendiri, ya karena dia tidak bisa membedakan hal yang baik dan buruk. Sudah kecanduan tadi. Ya, hati-hati, dua tahun belakangan ini, kita hidup dalam masa pandemi, sekolah-sekolah sudah familiar sekali, anak-anak sekolah menggunakan gadget, tolong diawasi anak masing-masing, jangan sampai menjadi korban narkolema. Karena kerusakan akibat narkolema ini ada di lima titik, berbeda dengan narkoba, hanya tiga titik.